Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Seorang wanita berinisial Y29 tahun asal Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyusun skenario penculikan dirinya sendiri bersama anaknya pada Rabu 4 Januari 2023. Ibu muda ini membuat skenario pura-pura diculik untuk meminta tebusan kepada suaminya 50 juta rupiah. Y sempat dinyatakan diculik bersama anaknya saat hendak pulang ke rumahnya dan membuat heboh media sosial. Namun Y istri di Bogor pura-pura diculik ini berhasil ditemukan di puncak Bogor, tepatnya di Jembatan Gadok Kecamatan Cisarua Jumat 6 Januari 2022 pagi. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan, Ye dan anaknya tidak hilang diculik, melainkan Ye membuat skenario pura-pura diculik. Iman mengatakan dari hasil penyelidikan, Ye dan anak tersebut bukanlah diculik, melainkan berskenario pura-pura diculik akibat tagihan utang yang melilitnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, Ye mengaku hanya pura-pura diculik karena terlilit utang sebesar 45 juta rupiah. Ye nekat mereka yasa pura-pura diculik itu untuk membayar utang tanpa sepengetahuan suaminya, dibantu oleh rekannya berinisial T. Ye pergi ke wilayah Ciceruk dan berfoto seolah-olah sedang diculik dengan mulut terikat, mata tertutup sambil menggendong anaknya. Foto tersebut dikirimkan kepada suaminya dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Sadar perbuatannya salah, Ye kemudian memutuskan untuk pulang dengan diantarkannya dalam keadaan takut. Dia pun turun di jalan Cesarua, Puncak Bogor dan meminta tolong kepada warga yang melintas untuk menghubungi sang suami dan orang tuanya. Polisi yang mendapat laporan itu langsung mendampingi suami Ye untuk melakukan penjemputan ke lokasi ditemukannya Ye. Terkait kasus ini, pihak kepolisian pun masih terus melakukan penyelidikan terhadap seorang rekan korban yang turut merencanakan skenario penculikan tersebut. Kejadian ini terjadi di kecamatan Bapakan Madang, Kabupaten Bogor. Ibu dan bayinya itu awalnya dilaporkan hilang oleh keluarganya. Informasi terakhir yang didapat, keduanya menaiki angkutan mobil taksi online pada Rabu 4 Januari 2023 malam. Karena tak ujung pulang ke rumah dan nomornya tak bisa dihubungi, pada Kamis 5 Januari, pihak keluarga menyebut mereka telah hilang. Pada Jumat 6 Januari, beredar kabar bahwa keduanya telah berhasil ditemukan atas dugaan telah diculik. Beredar pula tanggapan layar percakapan WhatsApp yang berpunyi pesan diduga dari pelaku yang meminta tebusan Rp50 juta. Menanggap hal ini, Kabupaten Res Bogor AKBP Iman Imanuddin menyebut bahwa wanita berinisial Ye dan anaknya yang hilang tersebut bukanlah diculik, tetapi keduanya pura-pura diculik. Drama penculikan ini dibuat Ye karena telah menggunakan uang Rp45 juta untuk membayar hutang tanpa sepengetahuan suaminya. Namun setelah membuat skenario tersebut, Ye merasa takut hingga memutuskan untuk pulang dengan diantarakannya dan turun di jalan raya Cisarwa. Lalu berpula-pula meminta tolong kepada orang yang lewat dan meminta menghubungi kedua orang tuanya. Kemudian suami korban dengan didampingi oleh anggota dari Polsek langsung melakukan penjemputan di Polsek Cisarwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tribun Medan